Hai, nama gue Laurencius, umur gue 27 tahun, dan sekarang pekerjaan gue seorang fotografer. Awal mula gue semua foto itu belum lama, itu kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu, waktu gue dulu masih kerja di pabrik. Ya, kehidupan di video fotografer yang saat ini gue jalanin, ya agak gampang-gampang, sulit sih. Ya, itu mungkin kalau dibilang sulitnya itu karena kita bertemu banyak orang, banyak konsumen, banyak bermacam-macam karakter. Dan di situ, terkadang kita mesti bisa, kita mesti tahu apa yang mereka inginkan untuk kasih foto mereka. Ya, kalau untuk gaji sendiri sih masih terkulang cukup kecil, karena secara pribadi gue masih baru di dunia fotografi ini. Jadi gue coba buat ambil pengalamannya dulu. Gue coba buat pelajarin bagaimana situasi di studio, dan juga bagaimana cara menangani berbagai macam konsumen atau klien. Untuk perlengkapan bagi para pemula, ya, menurut pengalaman gue yang gue pernah alamin gitu, itu gue menggunakan jenis kamera entry level, itu dengan harga kisaran 3,5-5 juta. Dan itu, menurut gue, udah cukup bagus kok dengan kamera tersebut untuk bagi para pemula. Ya, jadi kalau untuk mentalnya sendiri, untuk membangun mentalnya, itu pengalaman gue lebih ke street photography. Jadi gue dulu tuh seneng banget foto, jalan-jalan, entah dimana itu, dan sering banget gue ketemu banyak orang, dan disitu gue coba buat menawarkan diri untuk mengambil gambar mereka. Dengan cara gue izin dulu ke mereka, ya, gak banyak juga gue dapet penolakan dari mereka gitu ya, ya, entah itu dengan cara yang baik ataupun kasar. Ya, jadi dari situ gue coba buat memerendekan diri, buat gimana sih cara mendekati atau pendekatan dulu kepada orang tersebut sebelum mengambil foto. Ya, buat kalian, bagi para pemula yang ingin menekuni dunia fotografi ini lebih dalam lagi, lift dari gue sih, kalian jangan lupa, ya, untuk terus foto, jangan pernah bosan-bosan sama foto. Dan juga buat kalian yang ingin lanjutkan lagi ke dunia profesi, ya, kalian jangan pernah bosan, dan juga kalian harus sabar dalam menghadapi setiap maksumen, ataupun juga lain yang macam permintaannya gitu macem-macem, tapi kalian tetap harus juga semangat sih dalam menghadapinya, ya, jangan pernah, dan jangan kalian jadikan sefotografi itu sebuah sarana untuk menghasilkan uang. Karena buat gue fotografi itulah bahasa dari hati gue sih. Terima kasih telah menonton! Ya, sekian dari gue, Laurencius. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!